Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Damiristory Tentunya masih bersama Mas Dam disini Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 16 Cerita ini ditulis oleh Rizka AS Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami pun menurut Kami harus benar-benar menjaga Kak Melati Jangan sampai lengah Di dalam kamar Pak Asep berbicara dengan Bu Wajeng Ini Bu, makan dulu Saya suapin ya Bu Wajeng hanya mengangguk Pak Asep pun langsung menyuapinya Wajahnya begitu pucat pasi Bibirnya pun membiru Bu, apa Ibu sudah mau bertobat setelah kejadian ini Bu? Tiap Pak Saya sedang tidak ingin bicara Saya lapar Bu, kembali pada Allah Yang telah menciptakan kita Bu Bu, pikirlah bagaimana jika Ibu tiada Dengan keadaan yang masih kotor Apa Ibu sudah siap dengan azab Allah di akhirat sana? Bu Wajeng hanya diam membisu Namun tetapannya menelisik jauh Semoga saja dia bisa sadar Bu, kecantikan Ibu sekarang Tidak akan mendalamatkan Ibu di akhirat Justru kecantikan yang saat ini Ibu miliki Akan menjadi bumerang bagi Ibu Tolong Bu, bertaubat Lengserkan acian ini Setelah Ibu bersih Ibu akan merasa tenang dan damai Lagi-lagi Ibu Ajeng hanya merendong tanpa menjawab Bu, kita itu sudah tua Kita harus banyak beribadah Kita sudah bau tanah Bu Biarkan melatih hidup dengan normal Jangan berikan dia beban sebesar ini Bu Melati Yang Ibu kandung selama 9 bulan Ibu menyusuinya selama 2 tahun Ibu merawatnya hingga dewasa Apa sekarang tidak tersimpan sedikitpun Kasih sayang Ibu pada Melati? Apa Ibu akan egois seperti ini? Pak Asep terus berbicara Berharap Bu Ajeng masih menyimpan hati nuraninya Dia masih fokus berpikir dan merenung Akhirnya Pak Asep memilih bungkam Karena percuma tidak ada respon darinya Namun saat Pak Asep mendak pergi Bu Ajeng mencekal tangan Pak Asep Pak Ibu siap Ucap Bu Ajeng sambil meneteskan air mata Siap apa Bu? Ibu siap melengsarkan ajian ini Dan Ibu rela mati untuk melatih Apa Ibu serius? Pak Maafkan Ibu Karena Ibu sudah terperdaya oleh ajian ini Ibu telah menyesal menjadikan melatih kuyang Dan bahkan kemarin Ibu sempat akan melakukan kesalahan itu lagi Pak Bu Ajeng semakin terisak Pak Asep pun ikut hanya dalam kesedihan Bu Ajeng Pak Asep senang melihat penyesalan Bu Ajeng Tapi satu sisi dia juga harus rela kehilangan istrinya Yang sudah menemannya 20 tahun itu Terima kasih banyak Bu Bapak harap Ini adalah sungguhan Bukan lagi tipumu selihat seperti kemarin Tidak Pak Saya beneran sudah sadar Dan ingin bertaubat Alhamdulillah Terima kasih banyak Bu Akhirnya mereka saling berpelukan Ada rasa senang dan juga sedih Semuanya menjadi campur aduk disini Kalau begitu Bapak keluar dulu ya Bu Tunggu disini Kami penasaran dengan apa yang terjadi di luar Tapi kami tidak bisa kesana Kami hanya bisa menunggu kabar karena merasa bosan Kami pun bermain game di hp Kami bermain game ludu bertujuh Akhirnya kebosanan kami berubah menjadi menyenangkan Apa lagi saat melihat tim laki-laki habis dihukum Dengan wajah yang dilumuri bedak Karena sesungguhnya kami adalah anak-anak remaja Jadi ini adalah kebutuhan kami Kami bermain sampai beberapa ronde Dan dihentikan karena kedatangan Pak Asep Sepertinya jika tidak ada Pak Asep Kami akan terus lanjut bermain Pak Asep menceritakan semuanya Yang terjadi di luar Dan dia mencoba mengajak Kak Melati Untuk menemui ibunya Namun Kak Melati tidak mau Nak Ayo temui ibumu Tolong maafkan dia nak Nggak ya Aku belum bisa Besok aja Baiklah Ayah mengerti nak Kalau begitu Sekarang kamu istirahat ya Ayah mau keluar dulu Pak Asep mengelus rambut Kak Melati Lalu mengecup-pucuk kepala Kak Melati Kak Seandainya Bu Ajeng beneran taubat Apa Kakak akan Memaafkannya Entahlah deh Kakak sudah kecewa padanya Sabar ya kak Tapi kakak harus bisa Allah aja bisa Mengampuni hambanya Yang sudah berbuat dosa banyak Kenapa kita sebagai hambanya Tidak bisa Aku mengerti ini sulit Tapi kakak pasti bisa Karena kakak adalah orang yang baik Iya dek Makasih banyak ya Sarannya Akhirnya kami pun tidur bersama Dengan pria yang sudah Kembali ke dalam kamarnya Aku dan Asti tidur Di bawah memakai kasur lipat Dan Kak Melati juga Kak Riana tidur Di atas ranjang Fajar menyingsing Suara kokokan ayam Sudah mulai terdengar Saat aku melihat jam Ternyata sudah subuh Aku pun bangun terlebih dahulu Dan pergi ke dapur Untuk memasak nasi Setelah memasak nasi Aku pun wudu Dan membangunkan yang lainnya Agar ikut sholat berjamaah Pak Kiai pun ternyata Sudah bangun Alhamdulillah Aku bisa tertidur Nyenyak malam tadi Merasa lega juga Karena bangun tidur Kak Melati Dan semuanya masih ada Tidak seperti kemarin Saat Kak Riana menghilang Kami melaksanakan sholat berjamaah Kecuali Kak Riana Karena dia masih hate Tapi dia ikut terbangun Kami rencananya akan berlari Mengelilingi kampung Sekalian mencari makanan Sudah dapat izin juga Dari Pak Kiai Dan juga Pak Asep Biar Kak Melati juga Bisa beradaptasi lagi Dengan lingkungan disini Jam 6 kami sudah siap Setelah pamit kami langsung berangkat Kami mengelilingi pedesaan Dengan hati yang gembira Kami juga bercandari yang di jalan Seakan kami tidak ingin Mengakhiri kesenangan ini Tapi tidak luput dengan Tiga kurcaci yang selalu mengikuti kami Kami juga bertemu banyak orang yang akan berkebun Kesawah yang berangkat kerja Sampai anak-anak sekolah Karena hari ini hari Senin Waktunya semua orang bersibuk-sibukan Saat di perjalanan Kami bertemu salah seorang warga Dia sudah sepuh Dia akan pergi kesawah Mereka sepasang suami istri Nak Melati Masya Allah Ini beneran kamu nak Ucap mereka saat melihat Kak Melati Kak Melati langsung menyelami kedua orang itu Lalu diikuti dengan kami Ah Nenek Kakek Apa kabar Iya ini Melati Baik nak Alhamdulillah Kalau Melati Sudah kembali Seperti semula Kami senang Alhamdulillah Nek Nanti Melati main ke rumah ya Sekarang Melati mau lari dulu Nek Baik Lana Kami tunggu ya Kami juga mau ke sawah sekarang Akhirnya kami melanjutkan lagi lari kami Itu siapa Mel Tanya Kak Riana Itu nenek dari kakek Kuri Cuma bukan nenek kakek asli Jadi mereka tuh tidak punya anak Mereka tinggal hanya berdua Tapi mereka membantu merawatku sejak kecil Jadi Sudah seperti keluargaku Oh gitu Mel Mereka Kayak seneng banget ya sama kamu Bersyukurlah Mel Masih banyak orang yang menyayangi kamu Walaupun Keluarga asli Iya Rie Aku sangat bersyukur Yaudah yuk lanjut Akhirnya kami jogging santai Saat sudah di persimbangan jalan Kami membeli perkuehan juga lauk untuk di rumah nanti Kami membeli lauk matang saja Tapi tidak memakai nasi Karena tadi aku sudah memasak nasi lumayan banyak Cukuplah untuk kami semua Setelah kami merasa cukup membeli lauknya dan cemilan Kami pun pulang Kami pun sudah sampai di rumah Dan kami melihat Pak Kiai Pak Asep Dan Pak Agus Sedang duduk di teras rumah dengan menggelar karpet Aku langsung menyiapkan sarapan dengan dibantu yang lainnya Kami akan sarapan di teras saja Tidak lupa kami juga menyiapkan untuk Bu Ajeng Kata Pak Asep Bu Ajeng tidak mau keluar kamar Dia sedang mengurung dirinya Mungkin dia sedang merenungi semuanya Yang sudah dia perbuat selama 10 tahun ini Pasti sudah banyak Puluhan korban jiwa karena ulahnya Pak Asep pun mengantarkan makanan untuk Bu Ajeng Kami menunggu di teras Tidak lama Pak Asep keluar dari kamar dan kami pun makan bersama Di dalam kamar Bu Ajeng sedang merasa kekalutan yang luar biasa Dia dihantui rasa bersalah Dia mengingat setiap kejadian demi kejadian Saat dia menyakiti bayi atau ibu hamil Bahkan ada yang sampai meninggal Dia merasa frustasi Saat diingatkan akan hal-hal itu Dia merasa bersalah namun sayang itu sudah terlambat Dia menyadarinya ketika sudah harus menurunkan ajiannya Dia sudah rela jika dia harus meninggal Asal dia bisa menebus dosa-dosanya Dia benar-benar ingin bertobat Omongan suaminya malam itu benar-benar menjadi teguran untuknya Dan juga menyadarkannya Melati Maafkan ibu ya nak Mungkin saat ini kamu sangat membenci ibu Batin Bu Ajeng Lalu Bu Ajeng mengitip keluar lewat jendela Dia melihat anak dan suaminya mengobrol tertawa dengan renyahnya Namun bukan dengannya Hatinya kembali tergores Dadanya sesak seperti dihantam palu besar Dia teringat masa-masa kebersamaan dengan anak dan suaminya Dia sangat menyesali dengan perbuatannya Karena satu ajian mampu meruntukkan segalanya Bahkan dia harus rela mati demi sebuah perjanjian Kami pun makan bersama sambil mengobrol dan bahkan bercanda Namun mataku menangkap sosok Bu Ajeng Yang sedang mengindip dari balik jendela Wajahnya begitu pilu dan penuh penyesalan Lalu tidak lama Dia menutup gordennya kembali Aku pun tidak menggubrisnya Karena bingung harus melakukan apa Saat sudah selesai sarapan Aku merapikannya lagi Asti mencuci piring Karyana beres-beres di depan Pokoknya kami bekerja sama Dengan diribetkan dengan para pria Yang katanya mau membantu Tapi malah membuat kerjaan bertambah numpuk Kata Pak Kiai malam ini adalah malam gerhana bulan Dan malam ini juga penentuan hidup dan matinya Bu Ajeng Siang ini Pak Kiai akan melakukan rukia kepada Bu Ajeng Dan membantu Bu Ajeng bertawabat nasuha Pekerjaan kami sudah selesai Kami pun duduk selonjoran di teras Sambil melihat orang-orang yang sibuk berlalu lalang Sampai akhirnya Pak Kiai memanggil kami Untuk masuk Katanya sekarang beliau akan merukia Bu Ajeng Dan kami disuruh menyaksikannya Sedangkan Kak Melati masih enggan berpapasan muka dengan Bu Ajeng Dia menunggu di luar dengan Kak Riana Dan juga para anak lelaki Sedangkan aku dan Asti masuk ke kamar Bu Ajeng sudah siap dia duduk di tengah-tengah Lalu Pak Kiai memulai rukiahnya Badan Bu Ajeng seketika bergetar hebat Seperti doa-doa itu sudah masuk ke Raga Bu Ajeng Ada benteng yang menghalanginya Namun Pak Kiai tetap berusaha sebisa mungkin Namun malah Pak Kiai yang terhempas Lalu Pak Kiai langsung muntah darah Keadaannya menjadi dramatis Pak Asep dan Pak Agus membantu Pak Kiai Lalu Pak Kiai mengelap darah yang keluar dari mulutnya Di dalam Raga Bu Ajeng bukan hanya ada kuyang Namun banyak bangsa dedemit lainnya pun yang menyinggahi tubuhnya Karena selama ini Bu Ajeng sudah jauh dari Tuhan Otomatis Raga nya diisi oleh makhluk-makhluk seperti itu Jadi saat diobati mereka semua memberontak Bu Ajeng hanya duduk terdiam Sambil kepalanya terus menunduk Dia malu Dia hancur dengan kenyataan yang Pak Kiai ucapkan Saya akan mencobanya lagi Tolong bantu saya dengan doa-doa Allah Semampu kalian Kemudian Pak Kiai mencoba lagi untuk merugia Bu Ajeng Dengan memegangi kepala Bu Ajeng Kami membantu dengan doa-doa semampu kami Semua berjalan mulu saat awal-awal badan Bu Ajeng masih bergetar Namun tidak terlalu kencang seperti tadi Lalu Bu Ajeng merasakan mual yang teramat sangat Sampai akhirnya dia muntah Untung saja Pak Asepsiga menyiapkan kantung kresek Namun yang jadi perhatian yang dimuntahkan Bu Ajeng adalah darah Kami semua kaget saat mulut Bu Ajeng berlumuran darah segar Dia muntah darah begitu banyak Sampai dia terbatuk-batuk Setelah reda dan nurkiah selesai Bu Ajeng langsung terkulai lemas Lalu Pak Kiai mengarahkan Bu Ajeng mengucapkan syahadat Dan juga beristighfar Bu Ajeng pun mengikutinya Lalu Pak Kiai menuntun Bu Ajeng untuk melakukan sholat taubat Bu Ajeng bangkit Dan diantar Pak Asep untuk mengambil wudhu Pak Asep juga dengan setia mengajarkan cara-cara wudhu dan doanya Setelah selesai Bu Ajeng dipakaikan mukna Masya Allah Bu Ajeng nampak sangat santih saat menggunakan mukna Selanjutnya Pak Kiai mengajarkan terlebih Dan diantar Pak Kiai mengambil wudhu dan doanya Kamitra Haru bercampur sedih menyaksikannya Lalu 10 menit kemudian Bu Ajeng baru selesai dengan sholat taubatnya Dia senang karena telah menjalankan taubat nasuha Dengan masih memakai mukna Bu Ajeng meminta Pak Asep untuk memanggilkan Melati Dia sangat ingin bertemu dengan Melati Akhirnya Pak Asep pun berjalan keluar untuk mengampiri Melati Nak Ibu ingin bertemu denganmu Ayo nak Temui ibumu Melati tidak mau ya Astagfirullah nak Jangan menjadi orang dendaman seperti ini Allah benci kepada hambanya Yang menyimpan dendam Tapi Pak Ibu sudah jahat kepada aku Nak Sekarang ibumu sudah bertahubat Ibumu juga sudah menjalankan sholat taubat nak Dia menjalankan sholat dengan berperang bersama iblis-iblis Yang bersemayam di tubuhnya Ibumu tidak akan mungkin mau melakukan itu Jika dia tidak bersungguh-sungguh Lalu kemudian Melati bungkam Dia merenung dengan tatapan bilunya Mau kan nak? Baik ya Aku mau Hilangkan dendam di hatimu Perimaaf pada ibumu Karena bagaimanapun Dia tetaplah ibumu Yang sudah mengandungmu Menyusui Dan membesarkanmu Nak Iya ya Melati paham Ya sudah Ayo kita masuk Akhirnya Kak Melati dan Pak Asep Serta Kak Riana pun masuk ke kamar Kak Melati kemudian duduk setelah ibunya Pak Kiyai memberikan instruksi Untuk kami meninggalkan mereka bertiga di kamar Kami semua pun bergegas keluar dan menutup pintu Biarkan mereka melepaskan rindunya Nak Maafkan semua kesalahan ibu padamu ya Ibu sangat menyesal nak Ucap Bu Wajeng sambil mengelus-ngelus pipi Kak Melati Bu Wajeng juga berderai air mata Dia benar-benar menyesalinya Melati Maafin ibumu Iya bu Melati sudah memaafkan ibu Alhamdulillah Terima kasih ya nak Jagain ayah Kalau nanti ibu sudah tidak ada Kamu juga jaga diri baik-baik ya nak Bu Jangan bicara seperti itu Pasti Allah memberikan mukjizat kepada hambanya Yang sudah bertaubat bu Ibu hanya mempersiapkan diri Atas segala hal terburuk sekalipun nak Dan kalian juga harus ikhlas jika ibu pergi Melati dan bu Wajeng lalu berpelukan sambil menangis bersama Sungguh suasana yang hangat Lalu Pak Asep pun mengampiri mereka Dan ikut memeluk anak dan istrinya itu Mereka menangis bersama Akhirnya masalah ini terpecahkan juga Walau belum benar-benar selesai Suasana haru biru ini memenuhi ruangan Tapi sepersekian detik kemudian semuanya berubah Melati sayang Ibu boleh tidur di pangkuan untuk yang kali ini saja Tentu saja boleh bu Sini tidurlah di pahaku Akhirnya bu Wajeng tidur di pangkuan Melati Melepas rindu di pangkuan anaknya Namun setelah 10 menit berlalu Posisi bu Wajeng tidak berubah Suara nafasnya tidak terdengar lagi Bu Sudah yuk Tidurnya pindah ke kasur Namun tidak ada pergerakan apapun dari bu Wajeng Buk Bangun bu Tidurnya pindah ke kasur Biar badan ibu tidak sakit Ucap Pak Asep sambil menggoyangkan badan bu Wajeng Namun bu Wajeng masih tidak menggubris Akhirnya Melati pun membalikan badan bu Wajeng Dari posisi tidur telungkuk menjadi terlentang Saat Melati membalikan badan bu Wajeng Mereka terkejut Karena wajah bu Wajeng Pucat pasi layaknya mayat Bu Ibu Ayah Ibu kenapa ya Kamelati menepuk-nepuk kedua Wajeng Namun tetap tidak ada pergerakan Lantas Pak Asep langsung keluar untuk memanggil Pak Kiai Dan kami semua Pak Kiai Pak Kiai Kenapa dengan istri saya Pak Kiai Mengapa badannya begitu dingin Panik Pak Asep saat setelah mengecek suhu bu Wajeng Akhirnya Pak Kiai mengeceknya Pak Kiai mengecek nadi di pergelangan tangannya Lalu ke hidung setelah itu Pak Kiai berseru Innalilahi Wa inna ilaihi roji'un Bu Wajeng Sudah tidak ada Pak Saat mendengar kenyataan itu Pak Asep dan Kak Melati langsung menangis histeris Sambil memeluk jasad ibunya Kami yang ada disitu pun tidak bisa membendung air mata lagi Akhirnya kami semua menangis bersama Sudah Pak Nak Melati Ikhlaskan Ini semua sudah takdir dari yang maha kuasa Mengapa Allah mengambil bu Wajeng Sebelum waktu yang telah disepakati Oleh bu Wajeng dan ratuku yang itu Karena Allah lebih sayang bu Wajeng Dan tidak mau bu Wajeng merasakan sakit lagi Yang lebih dari ini Insya Allah Bu Wajeng meninggal dalam keadaan bersih Karena beliau sudah menjalankan sholat taubat nasuhah Iya Pak Kiai Saya sudah ikhlas Ini guratan takdir dari Allah Yang tidak bisa dihindari Ucap Pak Asep sambil menghapus air matanya Lalu Pak Asep menggendong jasad bu Wajeng ke atas kasur Kemelati masih saja terus menangis Kami mencoba menenangkannya Sabar ya kak Kemelati pasti kuat kok Ikhlaskan bu Wajeng Agar bu Wajeng tidak mendapat kesulitan di sana Dalam mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia Pak Agus langsung mendatangi masjid Dan langsung mengumumkannya Saat ini disini baru pukul 1 siang Tidak lama banyak orang yang berdatangan untuk melayat Kami membantu menyiapkan karpet dan tempat Untuk jenisah bu Wajeng di ruang tamu Juga di luar Setelah semua selesai Jasad pun dipindahkan dan digotong oleh beberapa orang Jasad pun kemudian ditutupi oleh kain jari Pelayat pun mulai berdatangan Saudara dari bu Wajeng dan Pak Asep juga sudah tiba Kami hampir keteteran melayani pelayat Karena tidak ada lagi orang Untung kami dibantu oleh nenek yang tadi bertemu saat kami lari Kami belum berkenalan jadi tidak tahu namanya Sedangkan si kakek pergi untuk menggali tanah untuk menguburkan jasad Di pemakaman umum di kampung ini Suasana menjadi berkabung Rumah ini diselimuti duka cita sekarang Tidak menyangka bu Wajeng akan benar-benar tiada Namun semua sudah takdir dari Allah Kita tidak bisa menawar ataupun menolak Kamu semakin banyak silih berdatangan Para lelaki menyambutnya di luar Dan kami perempuan di bagian dalam Kamelati masih sangat berkabung Dia tidak mau beranjak dari samping jasad ibunya Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!